Zaman sudah berubah. Rasanya terlalu egois kalau memaksan kehendak dengan memiliki sebuah rumah tapak. Lahan-lahan terbuka di perkotaan sudah sangat menipis. Pedesaan yang dulu asli dan tradisional pun kini disulap menjadi pabrik-pabrik industrial. Seharusnya, lahan kosong di perkotaan saat ini lebih dimanfaatkan untuk jadi taman kota, ruang terbuka hijau, buat anak-anak muda berkreasi dengan minat dan bakatnya. Oh iya, siap. Om ke sana. Terima kasih. Wah enak ya. Aduh rumahnya dektat sepat kayak gini tiap hari latihan. Awel loh. Fea benar-benar marah nih sama gue nih. Fea di Semarang? Apa emang seharusnya aku bilang sama dia? Tapi aku yang masih sayang. Kalau ketemu terus main bareng, seru juga tuh. Lu pernah nggak sih, Bro? Ditinggal pas sayang-sayangnya. Gimana menurut lu? Ya kita masih bisa. Kami, aku pikir, aku pikir, aku pikir, aku mau nempurut lu? Tepuk. Tepuk. Nah, bagus tuh dibiasain bawa sedotan stainless Tidaknya kita bisa mengurangi sabar-sabar plastik di hidup kita Iya, katanya kamu akan terus nampak teman masak kecil dulu Iya, tapi aku lagi pastiin orang eventnya dulu biar bisa izin Pak Rida, tau nggak kalau di Go Creo ini ada sejarahnya loh Oh gitu, masa sih? Iya, kita udah situ dulu ya Jadi, menurut informasi yang ada, dulu tuh ada monyet-monyet yang datang untuk bantu Sunan Kalijaga Oh, tapi walaupun ceritanya dalam makna kayak gitu, tetep aja ya Tetep rame buat wisata dan foto-foto kekinian Nih, katanya kamu kuliah sambil kerja juga, udah mandiri dong sekarang Apaan deh kamu, Karida? Ya, kamu tuh yang luar lebih mandiri daripada aku Ah, kamu kan sekarang jadi anak-an, tau Mbak Tewe, kemarin kamu ikut kegiatan peduli lingkungan di Pulau Seribu ya? Sayang banget, Faye, laut kita tuh bagus, tapi tercemep sama sampah plastik Jem, makin peduli lingkungan nih ya? Ya, iya dong, harus Yaudah, yuk kita naik lagi aja yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!